Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat kita semua Alhamdulillah pada pagi ini tentu kita melanjutkan apa yang disampaikan melalui iLearning kita yang sudah saya sampaikan sebagai bahan pengantar untuk telah sistematik atau sistematik review dan meta-analisis. Nah tentu ada beberapa yang ingin saya sampaikan kalau benar-benar Anda sudah melihat video atau tutorial yang sebelumnya dan telah menjadi fundasinya nanti ke depan agar tidak bingung kita membedakan antara apa itu telah sistematik dan termasuk juga nanti tahap selanjutnya adalah meta-analisis. Nah terkait dengan sistematik dan meta-analisis ini jelas kita akan menggunakan aplikasi Revenue Manager mungkin ada beberapa yang sudah mendapatkan tapi juga sulit mendownloadnya di internet dan lain-lain. Nah jadi hari ini sebelum kita lanjut langkah lebih dalam lagi terkait dengan aplikasi ini saya memberikan tutorial dan mungkin masing-masing Anda juga bisa mengikuti tutorial ini nanti ke depan. Nah saya sebenarnya mengingatkan ke Anda seharusnya memang mata kuliah ini memang harus di lab tapi karena memang pilihan Anda memang nggak bisa untuk di laboratorium karena keterbatasan dengan pandemi ini ya. Saya kira nanti bisa Anda mengerjakan secara mendiri dan dipastikan Anda bisa mengerjakan itu dan tentu saya tidak bisa memantau secara individu ya karena nanti di ujian ini yang nanti akan Anda lakukan. Jadi benar-benar Anda benar-benar bisa mengikuti dengan baik. Oke ada pertanyaan sebelum kita mulai. Ini saya coba share screen. Nah jadi fokus pada hari ini bagaimana proses donton aplikasi Rifman karena memang ini juga banyak pertanyaan di channel Youtube saya yang juga mengikuti ini dari mahasiswa yang lain tidak hanya di penang. Nah saya memberikan tutorial bagi Anda yang masih belum mendapatkan versi yang terbaru. Nah karena memang ini yang aplikasi ini harus di download nanti di install di komputer Anda masing-masing dan nanti ke depan kita akan lebih banyak tutorial dan sambil berjalan Anda melakukan sesuai instruksi yang sampaikan melalui Zoom Meeting ini. Nah kalau enggak tentu saya tawarkan lagi kembali kalau Anda sepatat kita masih masuk lab gitu loh minggu depan atau minggu depannya lagi. Nah apalagi lab kita yang baru di Limau Manis itu sangat bagus sekali cukup 60 orang dan kita bisa ngatur jaraknya juga. Nah ini saya tawarkan kembali. Kalau tidak ya tentu ya kita melalui Zoom Meeting ini. Nanti disuskusikan saja dengan PJ-nya. Saya tidak memaksa juga dan Anda juga masing-masing punya hak gitu loh. Jangan dipaksakan juga saya enggak bisa, saya jauh ini ya. Itu yang perlu diskusikan dengan kelompok. Oke ya, ada pertanyaan enggak atau lanjut? Baik, pertama adalah coba kita masing-masing Anda kalau memang tentu di depan laptop Anda. Saya enggak tahu kalau Anda menggunakan handphone tentu sulit juga. Kalau bisa Anda menggunakan laptop. Nah pertama adalah Anda bisa searching di Google. Ini step pertama. Saya coba membuat tutorial ini secara bertahap semudah mungkin. Nah Anda bisa melakukan searching di Google dengan keyword Lichman Cochrane. Nah karena memang Lichman Manager ini dibuat oleh di bawah Cochrane ini. Dan ini memang salah satu aplikasi, rekomendasi. Nah sebenarnya Cochrane ini memang dulu awalnya memang melakukan stereotip review bentuk klinis lah seperti itu. Intervensi klinis dan penelitian-penelitian sifatnya eksperimen gitu. Nah tapi karena protokol berkembang banyak juga. Kita bisa menggunakan ini tentu penelitian-penelitian sifatnya observasi. Dan apa namanya makanya metode demos yang sudah mungkin Bu Renil menjelaskan ke Anda. Nah itu digunakan untuk superasional, untuk meta-analisis, maupun juga systematic review. Nah Anda bisa klik di sini, nanti akan keluar hasilnya. Dan Anda bisa klik yang Lichman Cochrane ini, yang awal. Ini ada download. Dan nanti di step pertama ini akan muncul seperti ini. Nah di sini orang bingung. Karena banyak pertanyaan, kenapa kok nggak ada menu downloadnya. Nah dia ada semacam pilihannya, karena memang ada yang sifatnya yang komersil. Ada yang sifatnya akademik purpose atau tujuannya untuk akademik yang seperti kita inilah. Nah kalau memang yang komersil, ya bisa saja dia menggunakan ini untuk penelitian yang sifatnya komersil dan termasuk workshop dan lain-lain seperti itu. Nah setelah kita dapatkan di sini tampilan webnya, Anda bisa klik untuk for academic use ini atau purpose. Nah Anda bisa klik dan lakukan submit di sini. Nah kita kan tidak punya Ocon dan lain-lain. Ya tentu ini yang dulu kita klik, submit ini. Dan itu bisa lanjut, nanti Anda bisa mengisi. Nah ini kalau yang sedang di depan laptop, silakan Anda isi nama Anda. Ya buat saja mungkin job role-nya adalah Anda buat student, Anda bisa buat universitas Anda last, buat email Anda, nanti ada notifikasi yang harus, apa namanya, ada perkembangan, update, dan segala macam. Dan di klik, apa namanya, habis itu Anda ada negara, country world Indonesia. Nah yang perlu Anda tulis di sini yang harus dibintang ini wajib, jangan sampai kolom yang, bisa juga Anda buat academic purpose atau bisa juga Anda dekan pekerjaan Anda sebagai mahasiswa juga bisa denda jelaskan di situ, ingin belajar atau melembangkan sistematik review dengan mata kuliah, sistematik review, dan analisis gitu. Nah intinya Anda harus punya comment di situ, atau memberikan deskripsi atau gambaran pekerjaan Anda terkait dengan aplikasi ini. Nah setelah itu, step selanjutnya adalah, nah nanti ketika Anda mengisi, nanti ada kolom bawahnya, itu ada banyak itu, ini belum saya screenshot di sini, nah di situ Anda klik aja salah satu yang mungkin yang paling terakhir, bahwa nanti kalau jika ada informasi tentang pengembangan software, nanti Anda cek list aja salah satunya. Nah nanti baru Anda klik, oke di situ, dan baru di setahap empat inilah sebenarnya kuncinya, baru kita dikasih menu link downloadnya. Nah saya ingatkan, jangan nanti Anda salah download di sini, yang pertama adalah ini untuk Windows, nah di Windows-nya ada dua versi juga, ada yang 64 bit, ada yang 32 bit. Nah biasanya kalau komputer-komputer yang baru itu adalah misalnya sudah 64 bit, nah kalau saya downloadnya 64 bit kalau saya menggunakan Windows. Nah nanti downloadnya, nanti kita lihat tampilannya, dan kalau yang teman-teman yang biasa menggunakan Linux-nya juga ada, Linux untuk ini, nah yang menggunakan Macintosh atau MacOS, ini kita bisa download yang di sini. Nah tentu saya hanya menjelaskan ke yang Windows, mungkin secara umum banyak yang menggunakan yang Windows, meskipun mungkin di antara Anda juga ada yang menggunakan MacOS. Nah jadi klik yang download yang versi 64 bit, nah kalau yang nanti tidak kompetibel berarti Anda, kalau Anda ragu yang Anda bisa klik juga dua-duanya, nanti tinggal ada pilihannya, biar nanti nggak ulang lagi registrasi. Nah setelah itu Anda klik ini, nah nanti tampilan seperti ini, nah ini yang saya mendownload 64 bit, dx64.exe, dan nanti filenya 59,1 MB. Nah nanti setelah itu kita klik save file, tersimpan nanti di menu download Anda, dan Anda tinggal menunggu sampai selesai. Nah artinya gini, Anda bisa mencoba masing-masing, nah meskipun sudah di download, Anda juga bisa share juga sebenarnya kalau sudah ada download. tapi saya sarankan dalam ini Anda bisa Anda registrasi, dan Anda bisa melakukan sendiri seperti itu. Nah saya harapkan tentu pertama Anda terinstal, dan nanti mana tahu penelitian Anda juga terkait dengan ini. Nah ini kalau sudah selesai, nanti yang perlu tadi saya sampaikan ke Anda, ketika nanti Anda sudah ini selesai, ini seperti biasa ya, mungkin yang sudah familiar, ketika melakukan proses instalasi itu, Anda gunakan klik kanan. Klik kanan ada menu run administrator. Jadi kalau tidak hanya langsung klik kiri saja, itu biasanya error dia. Nah seharusnya dia memang harus melalui artinya approve dari sistemnya. Jadi aplikasinya di klik kanan, di aplikasi itu yang sudah di download, dan ada muncul menu run administrator. Nah administrator itu mau approve nanti bahwa ini jalannya sudah di approve oleh admin dalam sistem Windows Anda. Termasuk juga di Macintosh nanti, di Macintosh juga seperti itu, yang mungkin memasukkan password admin Anda atau user dari Macintosh Anda nantinya. Oke. Nah nanti kalau sudah berhasil, tidak ada kendala, dan dia running, dan keluar menu wizardnya seperti ini, dan setupnya. Ini seperti biasa Anda menginstall aplikasi, Anda tinggal klik next. Ini ada beberapa yang mungkin saya skip, tapi yang saya tampilkan ini yang kritikal saja, yang perlu di checklist. Yang lain mungkin diabaikan saja. Nah ini perlu Anda klik karena memang ini supaya nanti proyek kita dengan extension.rm5 ini, rfmanager 5 ini nanti bisa berasosiasi dengan aplikasi ini. Tentu kalau tidak Anda klik, ya tentu nanti takutnya file-file itu dianggap virus dan lain-lain, nah itu menjadi terkendala dalam hal ini. Ini perlu Anda cek list di situ, di rfmanager, dan pastikan ini ada contrengnya. Nah selanjutnya nanti kalau sudah komplit, Anda tinggal menu, sebelum menu run ini, nanti kan ada cek list itu buat ikonnya, ada quick shortcut, nah itu tinggal Anda isi saja mana yang Anda butuhkan. Nah tapi nanti tampilan akhirnya ketika sudah running selesai, dia seperti ini. Nah klik finish to exit setup, kalau dia cek list tentu akan keluar menu run review manager ini. Nah kalau sukses, dan terakhir, nah dia ada seperti ini tampilannya, nah apakah kita menggunakan non-concern mode, nah kita ambil saja yang standar mode dalam hal ini. Nah ini apa namanya, session yang terakhir nanti di dalam proses instalasi ini. Nah kalau sudah selesai, kita buat setan apa, klik standar mode, nah tentu tampilannya seperti ini. Jangan saya stop screen. Apa, pendahkan lagi. Oke, ya. Nah tampilannya seperti ini. Inilah menu awal ketika kita menggunakan Riftman Manager. Dia ada welcome apa, screennya, dan kita bisa melihat apa, tampilnya seperti ini. Dan lumayan program gratis, tapi cukup powerful kita gunakan. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Cukup, ada error. Nah, oke, nah kalau tidak, tentu kita bisa lihat ini untuk standarnya saja. Ini ada menu file-nya, kita bisa lihat menu pop-up-nya. Kelihatan ya, nah ada new, ada open, ada sampai juga pack setup, ripple, dan import juga, dan export dalam hal ini. Terus di menu edit-nya ini sama seperti biasa, ada card, copy, select all, dan find and replace. Nah ini kita pelajari ini masing-masing, ada format-nya juga, ada view-nya, dan tampilannya, ini ada tools-nya juga. Nah di tools itu ada preferences di sini, ini bisa lihat di menu tools ini. Nah itu biasanya, ini contoh yang general, real name untuk user kita, ini ada working directory-nya, ini biasanya standar saja, tidak perlu kita custom seperti itu. Nah ini ada interface-nya, tentu, ini juga ada style-nya, ini kita ambil saja standar, tidak perlu kita otak-atik. Ini juga termasuk spell checking-nya, dan ini biasanya, jika misalnya kita menggunakan nanti, portal yang bisa nanti kita tarik aplikasi-aplikasi itu menggunakan Cochrane, dan kita menggunakan server-nya di Cochrane di sini. Nah, kalau yang di sini, kalau bisa saya sampaikan, karena kita tidak menggunakan akses ke Cochrane, ya kita gunakan saja lokal server, apa nama, lokal host dalam hal ini. Nah jadi ini saja mungkin settingan yang perlu Anda pahami, ini coba saya coba search screen dulu biar nanti ini bisa apa namanya, di aplikasi, di PowerPoint bisa saya tambahkan dalam hal ini. Oke, apa namanya, di step 10-nya. Nah, jadi ingat, saya ulang lagi, nanti kita ambil di tools, ada preferences, dan kita ambil di connection, dan diganti yang tadi, kita ambil saja lokal server atau lokal host. Nah, kita tidak akses ke internetnya, nanti kita coba nanti secara manual dalam hal ini. Oke, nah ini nanti kita tabel-tabelnya, dan Windows, dan apa namanya, ini bentunnya, kalau ada apa, Anda bisa ingin membaca juga hub-nya, dan mentarnya dalam hal ini. Oke, nah, saya ingin memastikan, nanti ke depan, agar ini bisa, apa ya, Anda memang sebelum masuk nanti tutorial belajar ini, ini benar-benar terinstall di masing-masing laptop Anda, dan pastikan itu sudah ready ketika masuk kuliah. Nah, coba Anda bayangkan, kalau kita tidak di lab, saya tidak tahu nih, yang apa, yang di zoom, apakah bekerja tidak di depan laptop, atau lagi di jalan, itu yang agak saya sanksikan, kalau kita tidak di labor. Tentu kalau di labor, kita bisa memantau, dan pastikan Anda masing-masing bisa benar-benar mengerjakan apa yang kita tugasi di dalam proses nanti review ke depan, atau menganalisis secara statistik, menggunakan meta-analisis. Oke, saya kira itu sebagai pengantar, jadi step terakhir tadi, saya katakan ke Anda, ini saya coba share screen lagi, bahwa yang terakhir adalah ini, nanti tutorial ini saya upload nanti ke internet, juga melalui YouTube, dan dipastikan teman-teman yang mungkin, saya enggak tahu, diantara Anda mungkin masih online-nya melalui HP, benar-benar nanti Anda benar-benar menggunakan laptop dan menginstall dan bisa dipastikan bahwa aplikasinya sudah terinstall di komputer masing-masing. Oke.